Terima kasih masih bersama kami di kabar pemilu kada pemirsa 5 pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 akan dilantik dalam rapat paripurna yang digelar hari ini. Masing-masing pimpinan definitif yang dilantik hari ini adalah Khoi Rudin dari fraksi PKS sebagai ketua DPRD DKI Jakarta. Kemudian 4 posisi wakil ketua ditempati oleh Ima Madia dari fraksi PDI Perjuangan. Rani Mauliani dari fraksi Gerindra, Wibi Andrino dari fraksi Nasdem, dan Basri Baco dari fraksi Golkar. Proses pengambilan sumpah janji di pimpin wakil ketua pengadilan tinggi Jakarta, Arta Teresia. Dan apa informasi terbaru dari rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang digelar hari ini? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan Herninda Febiola, langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Herninda, selamat sore. Apa informasi terbaru dari gedung DPRD di sana saat ini? Selamat sore Zega dan juga pemirsa benar sekali DPRD DKI Jakarta pada hari ini menggelar sidang paripurna untuk melantik pimpinan DPRD dalam masa jabatan periode tahun 2024 hingga 2029 mendatang. Adapun sidang masih berlangsung karena baru saja dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat setelah sebelumnya pada pukul 14.30 ini sudah dibuka, namun masih menunggu tokoh-tokoh yang belum hadir sebelumnya. Dan untuk nama-nama pimpinan DPRD yang dilatih pada hari ini berasal dari perwakilan dari kelima parpol yang memiliki suara terbanyak dalam pilek 2024. Dan nama-nama tersebut yakni yang mengisi kursi ketua ada Hoi Rudin dari fraksi IPKS, ada Imam Mahdiah dari fraksi PDIP sebagai wakil ketua, dilanjutkan oleh Rani Mauliani dari fraksi Gerindra, lalu Wibi Andriano dari fraksi Nasdem, dan Basri Bako dari fraksi Golkar. Adapun nantinya para pimpinan yang dilantik pada hari ini akan membacakan sumpah atau janji dalam masa jabatannya di tahun 2024 hingga 2029 mendatang. Dan juga sebelumnya Sekretariat DPRD sudah menggelar geladi bersih sidang paripurna ini pada selasa lalu dan rencananya setelah sidang selesai dan setelah pengucapan sumpah atau janji ketua dan juga wakil ketua DPRD nanti akan ada acara tasyakuran. Adapun sidang paripurna pada hari ini dipimpin oleh ketua sementara DPRD yaitu Ahmad Yani dan beberapa tokoh yang nampak hadir di kantor DPRD DKI Jakarta ini untuk menghadiri sidang paripurna ada dari calon gubernur DKI Jakarta dari nomor urut 01 yaitu Ridwan Kamil serta ada Cagup nomor urut 03 Pramono Anung dan juga ada mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama atau Ahok dan ada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi. Hingga saat ini sidang masih berlangsung saya masih akan terus melihat di sini untuk memantau apakah keterangan yang akan diberikan oleh para pimpinan-pimpinan yang telah dilantik pada sore hari ini. Sementara kembali ke studio Zika. Baiknya Ninda kita akan menunggu bagaimana nanti proses berjalannya pelantikan di gedung DPR MPR Jakarta. Terima kasih atas informasinya selamat bertugas kembali.